Saya hitung 1-3 1, 2, 3 Oke, terima kasih yang sudah subscribe Halo Minasang Kombangwa Welcome back to my channel Oke, di video kali ini Kenapa aku dandan kayak gini Karena aku ingin membuat tutorial Cara pakai baju yukata Atau khas pakaian orang Jepang So, seperti apa videonya Jangan lupa, bagi kalian yang belum like Like terlebih dahulu Agar aku semangat untuk buat video selanjutnya Oke teman-teman Kita lanjut ke videonya Yang pertama Rapikan baju kalian Serapi mungkin Kemudian silengan yang di dalam itu Usahakan tidak terlihat ya teman-teman Agar kelihatan rapi Oke Yang kedua Kemudian teman-teman Ketika kalian mengikat baju yukata Usahakan si bajunya itu Berada di atas mata kaki ya Agar tidak terlalu panjang ke bawah Nanti kalau kena Ayam gimana Kemudian Yang ketiga Oke teman-teman Sekarang kita gunakan himau Atau tali Gunakan himau pas dipinggang kalian ya Jangan sampai ke bawah Kalau dipinggang kan Kelihatannya rapi Kemudian ikat secukupnya Jangan terlalu kenceng Nanti kalau misalkan kalian sesak nafas gimana Kemudian biar rapi Dan biar talinya tidak terlalu panjang Kalian ikat ke sebelah kiri dan kanan Yang keempat Nah teman-teman Kalau bagian atas Kalian tinggal merapikan saja ya Karena yang di bawahnya sudah rapi Jadi kalian tinggal mengikuti saja Dan pastikan Yang kanan berada di dalam Bukan di luar Katanya sih Kalau misalkan bagian Kanan berada di luar Itu buat orang mati Jadi ketika kalian menggunakan Baju yukata Pastikan Bagian sebelah kanan Itu ada di dalam ya Jangan sampai di luar Rapikan tiap sudutnya juga Yang kelima Nah teman-teman Kemudian Ikat himo yang kedua Disini aku menggunakan Dua tali ya Atau dua himo Ya kalau misalkan kalian Cuma adanya satu himo Atau satu tali juga Tidak apa-apa Tapi diusahakan Yang terpenting itu Kalian harus mengikat Bagian dalam yang pertama tadi ya Kalau misalkan yang ini sih Sebenarnya tidak diikat juga Tidak apa-apa Cuma aku ingin kelihatan Lebih rapi saja Jadi aku ikatnya dua kali deh Yang keenam Nah teman-teman Sekarang kita gunakan Obi Atau sabuk Kalau bahasa Jepangnya Ini tuh Obi Sebenarnya artinya bukan sabuk sih Tapi emang suka dipanggilnya Ini tuh Obi Namanya Kemudian ketika kalian mengikat si Obi ini Usahakan kalau misalkan kalian memakai pakaian sendiri Kalian ikatnya di depan dulu ya teman-teman Agar memudahkan kalian untuk mengikat Obi ini lebih pas ke badan Itu lebih bagus ya teman-teman Kalau misalkan agak longgar Sebenarnya jelek juga Nah kemudian tali ini Masukkan ke dalam Agar enggak jama Atau tidak mengganggu Kemudian si belahan tadi Bukan di depan ya Kalian putar lagi Taruh di belakang Sambil dirapikan juga Yang ketujuh Nah kemudian kita gunakan Pitanya teman-teman Kalau Yukata itu sih enak Pitanya udah jadi Kalau misalkan kimono Pitanya itu kadang-kadang Buat sendiri teman-teman Tapi Yukata juga ada sih Yang belum jadi Eh salah masuk Eh salah masuk Akhirnya masuk juga ya teman-teman Nah kemudian Tarik tali tadi ke depan Dan ikat di depan Kemudian biar rapi Tali tersebut dimasukkan ke dalam ya teman-teman Biar enggak kelihatan tali putihnya Yang ke delapan Memakai sandal Nah teman-teman Akhirnya selesai juga Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian Jika video ini menarik untuk ditonton Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe See you the next video selanjutnya!